Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sebat semua, berjumpa lagi di channel Bang Puput Di video kali ini, saya akan membagikan cara menghasilkan uang dari internet Hanya dengan cara sederhana Dengan cara ini, kalian bisa menghasilkan uang tanpa batasan perharinya Untuk teman-teman yang betul-betul ingin mencari penghasilan dari internet Mungkin cara ini bisa kalian coba Dan disini yang perlu saya disclaimer terlebih dahulu Cara ini adalah untuk mencari penghasilan tambahan dari internet Dan bukan untuk mencari penghasilan utama Kemudian disini yang perlu kalian ketahui lagi Mungkin kalian pernah menggunakan website ini Tetapi banyak sekali yang belum kalian pahami Dikarenakan banyak sekali mungkin yang tidak menjelaskan isi penting dari website ini Oke disini langsung aja kita ke caranya Yang pertama, silakan kalian buka browser kalian Kemudian silakan kalian tuliskan di kolom pencarian browser kalian Nama websitenya adalah rapidworker.com Di website rapidworker ini banyak sekali pekerjaan mudah yang bisa kalian lakukan Contohnya seperti subscribe youtube Kemudian follow instagram Selanjutnya follow facebook Dan pekerjaan ringan lainnya Dan disini sebelum kita bisa melakukan pekerjaan Dan mendapatkan penghasilan dari website rapidworker ini Terlebih dahulu kita harus memiliki akun Cara untuk membuat akunnya Kalian klik di bagian segit up now Kemudian kalian akan melihat tampilan pendaptarannya seperti ini Dan disini silakan kalian isikan data-datanya Contohnya seperti nama kalian Kemudian email kalian Selanjutnya kalian masukkan password Kemudian kalian pilih negara Di bagian ini Langkah selanjutnya kalian centang di bagian I am not a robot Kemudian kalian klik lagi Atau kalian centang lagi di bagian I agree Langkah selanjutnya tinggal kalian klik di bagian create my account Tetapi ada beberapa hal Yang harus kalian ketahui Ketika kalian ingin membuat akun di website rapidworker ini Yang pertama Kalian dilarang mendaptarkan Lebih dari satu akun dalam satu perangkat Dan dalam satu jaringan yang sama Kemudian yang kedua Menggunakan akun lain Tetapi memakai jaringan yang sama Kemudian yang ketiga Ketika melakukan pekerjaan Walaupun dengan akun berbeda Kemudian perangkat yang berbeda Dan jaringannya juga beda Tetapi ketika kalian mengerjakan suatu pekerjaan Misalkan menonton Youtube Dan akun nonton Youtube tersebut adalah akun yang sama Akun kalian akan tersuspend Kemudian yang keempat Kalian dilarang menggunakan PPN Kemudian yang kelima Kalian dilarang menggunakan WIP public Atau WIP umum Untuk melakukan pekerjaan di website rapidworker ini Ketika kalian sudah berhasil melakukan pedaptaran Seperti yang saya katakan tadi Maka disini kalian akan melihat tampilannya seperti ini Dan disini kalian diharuskan untuk melihat email Sesuai dengan email yang kalian daftarkan tadi Karena di dalam email tersebut Ada sebuah tautan Untuk memperifikasi akun kalian Nanti tinggal kalian klik aja linknya Yang telah dikirimkan oleh pihak website rapidworker nya Untuk melakukan verifikasi akun kalian Setelah akun kalian sudah berhasil di verifikasi Kalian akan melihat tampilan seperti ini Dan disini silahkan kalian masukkan email dan password kalian Yang telah kalian buat tadi Untuk login ke website rapidworker nya Setelah kalian sudah berhasil membuat akun kalian Maka secara otomatis kalian akan masuk ke tampilan dashboard akun kalian di website rapidworker nya Dan disini kalian akan melihat daftar pekerjaan yang bisa kalian kerjakan Pekerjaan yang ada tersedia di website rapidworker nya Ini adalah pekerjaan yang mudah dan bisa dilakukan siapa saja Kemudian penghasilan atau bayaran yang akan kalian dapatkan Dan juga beragam Contohnya kalian bisa melihat pembayaran mulai dari berapa sampai dengan berapa Per satu pekerjaannya Caranya kalian klik nanti di bagian payment Minimal penghasilan yang akan kalian terima Satu pekerjaan mulai dari 0,03 dolar Sampai dengan yang tertinggi 5,20 dolar Per satu pekerjaan Dan pekerjaan yang bisa kalian lakukan di website rapidworker ini Tidak terbatas Artinya kalian bisa melakukan pekerjaan manapun yang kalian inginkan Dan dengan bayaran sebesar apapun Kemudian penjelasan yang lain yang harus kalian ketahui Contohnya di bagian waktu ini Ini adalah waktu atau deadline dari pekerjaannya Selanjutnya yang harus kalian ketahui lagi sebelum kalian mengambil pekerjaan Di website rapidworker ini Silahkan kalian lihat Di bagian targetworkernya ini Apakah dia negara tertentu Ataukah internasional Jika kalian ingin mengambil pekerjaan yang tersedia di website rapidworker ini Kalian hanya bisa mengambil yang internasional Jika kalian mengambil targetworkernya Yang hanya bisa dikerjakan negara tertentu Dan kalian mengakalinya menggunakan PPN Maka otomatis akun kalian bisa disuspend Saya harap kalian paham dengan penjelasan yang saya sampaikan Kemudian jika kalian disini ingin mencari pekerjaan Sesuai dengan minat kalian Kalian bisa menuliskan pekerjaannya di bagian job name ini Contohnya kalian ingin mengerjakan pekerjaan yang berhubungan dengan video Dan disini kalian akan melihat daftar dari pekerjaan Sesuai dengan kata kunci pekerjaan yang kalian cari Contohnya saja disini Kalian bisa mendapatkan 4,50 dolar ini Dengan waktu pekerjaannya selama 10 menit Contohnya saja Jika kalian ingin mengambil pekerjaannya ini Tinggal kalian klikkan aja pekerjaannya seperti ini Sebelum kalian mengerjakan pekerjaannya Silahkan kalian baca terlebih dahulu Instruksi atau deskripsi dari pekerjaannya Nanti kalian baca aja di bagian ini Untuk melihat instruksi atau deskripsi dari pekerjaannya Setelah kalian sudah paham dengan instruksi pekerjaan yang akan kalian kerjakan Kalian harus melihat bukti apa yang harus kalian lampirkan nantinya Kalian bisa melihat di bagian ini Untuk melihat apa sih bukti yang harus kalian lampirkan Untuk menunjukkan bahwasannya kalian telah selesai mengerjakan pekerjaannya Dan untuk memasukkan bukti-bukti dari pekerjaan kalian tersebut Kalian isikan aja di bagian ini Jika sudah kalian isikan bukti-bukti dari hasil pekerjaan kalian tersebut Maka langkah selanjutnya kalian klik di bagian confirm Tetapi jika kalian tidak tertarik dengan pekerjaannya Setelah kalian sudah melihat instruksi atau deskripsi dari pekerjaannya Maka kalian bisa membatalkan pekerjaan yang kalian ambil tersebut Caranya kalian klik di bagian not interested in this job Setelah kalian sudah mengklik ini Secara otomatis nantinya Kalian akan masuk ke tampilan pekerjaannya seperti ini lagi Nanti tinggal kalian cari aja pekerjaan yang bisa kalian kerjakan Di website rapir worker ini Misalkan saja nanti kalian sudah menyelesaikan satu tugas Dan tugas kalian tersebut sedang ditinjau oleh si pemberi pekerjaan Dan untuk menunggu peninjauan tersebut Silahkan kalian kerjakan pekerjaan yang lain Kalian kerjakan aja pekerjaan sebanyak mungkin Selagi kalian menunggu peninjauan hasil kerja kalian Kepada si pemberi pekerjaan tersebut Dan pekerjaan yang tersedia di website rapir worker ini Terupdate setiap harinya Artinya pekerjaan yang tersedia disini tidak ada habis-habisnya Dan pekerjaannya bukan hanya itu-itu saja Kemudian untuk melihat status dari pekerjaan yang telah kalian selesaikan Apakah sudah berhasil atau tidak Kalian bisa melihatnya di bagian text IP NIS Di bagian ini kalian akan melihat pekerjaan yang kalian kerjakan Langkah selanjutnya bagaimana sih cara mencairkan penghasilan Yang telah kita dapatkan dari website rapir worker ini Caranya kalian klik di bagian withdraw Sebelum kalian bisa melakukan penarikan penghasilan kalian Disini terlebih dahulu kalian harus melengkapi profile kalian Caranya kalian klik di bagian her Cara untuk mengisi datanya tinggal kalian klik aja di bagian edit address Kemudian tinggal kalian tuliskan aja data-data yang diminta oleh pihak websitenya Jika sudah kalian isikan data-datanya Maka langkah selanjutnya kalian klik di bagian save Jika kalian sudah mengisikan dan menyimpan data-data dari profile kalian Maka langkah selanjutnya disini kalian bisa melakukan withdraw Caranya sama seperti tadi Kalian klik aja di bagian withdraw Kemudian di bagian withdraw ini Kalian akan melihat beberapa perseratan Jika kalian ingin melakukan penarikan penghasilan Contohnya kalian harus memiliki minimal penghasilan sebesar 8 dolar Kemudian metode penarikan yang bisa kalian gunakan Hanyalah metode penarikan menggunakan PayPal Caranya kalian kirimkan sebuah email penarikan kepada admin website rapir worker nya Ini adalah email admin website rapir worker nya Nanti silahkan kalian kirimkan email Dengan keterangan kalian ingin menarik penghasilan kalian Dan di dalam email tersebut Kalian harus melampirkan IP adres kalian IP adres kalian akan kalian lihat di bagian ini Kemudian di dalam email itu juga Silahkan kalian tambahkan email pembayaran dari akun PayPal kalian Hasil dari pencairan penghasilan kalian tersebut Akan masuk paling lama 48 jam Dan disini yang perlu kalian ketahui Sebelum kalian menggunakan website ini adalah Yang pertama saya tidak menyarankan kalian untuk melakukan deposit ke website ini atau ke website manapun Kemudian yang kedua saya tidak menyarankan kalian untuk mengisikan data pribadi kalian sebenar-benarnya Ke website ini atau ke website manapun Kemudian yang ketiga Jika kalian ingin menggunakan website ini silahkan aja Itu tergantung dari diri kalian Semoga ide cara menghasilkan uang dari internet ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh